Anda kembali menyaksikan live event memilih hari 1 dan pemirsa Yusuf Kala hari ini tentunya juga akan memberikan hak pilihnya bersama anggota keluarganya di TPS dekat rumah dinasnya di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Dan di sana juga sudah ada reporter kami Andini Effendi akan melaporkan langsung suasana di wilayah Diponegoro. Baik kita akan langsung bergabung bersama Andini. Andini bagaimana suasana di TPS di mana JK dan keluarganya akan memilih? Gadiza saya sedikit mendengar suara Anda kecil sekali namun saya saat ini masih berada di TPS 19 tempat nantinya di mana Yusuf Kala akan mencontreng dan rencananya memang Yusuf Kala sendiri akan berangkat dari rumahnya di Jalan Diponegoro yang terletak sekitar 5 menit berjalan kaki dari tempat ini. Sekitar pukul 9.30 dan saya baru saja mendapat kabar dari reporter Edwin Tintin yang saat ini masih berada di kediaman resmi wakil presiden bahwa Yusuf Kala baru bersiap-siap untuk berangkat ke tempat ini bersama dengan istri dan juga anak-anaknya dan juga menantunya kira-kira ada 11 anggota keluarganya yang nantinya rencananya akan mencontreng di tempat ini. Sebenarnya nama Yusuf Kala sendiri beserta keluarga berada di TPS 15 di Jalan Kerawang tidak berapa jauh dari sini tempat di mana tadinya Yusuf Kala mencontreng pada pemilu legislatif lalu. Namun kemudian pindah ke TPS 19 untuk memudahkan karena memang banyak sekali media yang ingin mengabadikan momen ini sebagai calon presiden nomor urut 3. Dan seperti Anda sudah bisa lihat ramai sekali dan ini sudah dari pagi tadi Gadiza dari sekitar pukul 5 subuh tadi juga sudah banyak sekali media yang menunggu Yusuf Kala hadir di sini. Dan sebelumnya juga tadi ada wakil presiden mantan wakil presiden Trisutrisno yang sudah mencontreng di TPS 20 atau letaknya berseberangan dengan TPS 19 ini. Dan juga tadinya sudah ada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo beserta istri yang sudah mencontreng. Dan kita lihat ini adalah suasana di mana Yusuf Kala masih bersiap-siap di rumahnya yang diambil oleh rekan kami Edwin Tintin. Kira-kira nanti mereka akan berjalan kaki ke sini. Tidak ada persiapan khusus untuk mencontreng. Tidak ada doa bersama atau tawakal tanpa santai sekali suasana di kediaman resmi wakil presiden. Dan nantinya juga mereka akan bersama-sama berjalan ke sini. Mereka akan melewati menyeberang jalan di Ponegoro untuk menuju ke Taman Seropati. Dan Gadiza bisa saya share sedikit kepada Anda dan juga pemirsa di rumah bahwa TPS ini bisa dikatakan TPS yang sangat nyaman. Karena berada di tengah-tengah taman, tengah-tengah pohon-pohon rindang dan juga suasananya juga asri sekali. Ditemani oleh suara-suara burung kemudian juga di sini ada dari pihak panitia tadi menyediakan bubur ayam untuk media yang sudah menunggu dari sejak pagi. Dan uniknya memang warga di sini biasanya juga memberikan makanan ataupun minuman dari warga sekitar kepada TPS-TPS bagi petugas KPPS. Kemudian juga bagi warga yang sudah memilih. Dan kami juga masih menunggu, tadi banyak sekali memberikan minuman dan makanan gratis. Rencananya masih akan ada banyak lagi yang datang sambil menunggu kedatangan Yusuf Kala. Kembali ke Anda Gadiza, silahkan. Baik Andini dari Jakarta, kini kita terbang ke Makassar.